Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Jadi ceritanya 3 tahun yang lewat Saya ada beli tanah Dan kebetulan disana Ada 1 pohon durian Dan ada 1 pohon kasturi Sebenarnya tanahnya Tidak begitu luas Mungkin ya cukup lah untuk membangun 2 atau 3 rumah Nah Saya sih sebenarnya Awalnya mau melakukan top working Terhadap durian kampung itu Yang mungkin umurnya 15-20 tahun Karena pohonnya sudah tinggi banget Mungkin ada 30 meteran Jadi ceritanya Durian yang umurnya 15-20 tahun Itu belum pernah berbuah Tahun ini alhamdulillah berbuah Dan buahnya cukup banyak di pohonnya Nah Ini semulai jatohan ya Dalam 1 mingguan ini Tapi kebetulan Kita hanya dapat 1 atau 2 buah saja Itu pun ketika sore kita lihat Ketika pagi kita lihat Kenapa? Karena kita kerja Jadi kita tidak bisa memonitor keadaan buah jatoh Dan mungkin perkiraan Buahnya itu lebih banyak kan diambil orang ya Dibandingkan kita sendiri Akhirnya tadi adik saya melakukan inisiatif Ya udah lah Buahnya dipetik saja gitu Daripada lebih banyak dimatikan orang Akhirnya ya dipetik gitu Tapi kebetulan di depan kita ada yang Jatohan ya Ini jatohan tadi pagi Tadi pagi diantarin sama adik saya Dan sore hari ini kita dapat Sebenarnya sih buahnya Ya sekitar 1,4 kg Seperti ini saja Durian lokal Ini oh iya Sekadar informasi Jadi kita beli Lahannya itu cuma 3 juta 3 juta dapat tanah Dapat pohon durian satu Kemudian ada pohon kasturi Yang cukup besar Kalau kasturi sebenarnya saya tidak begitu ini ya Kalau memang ada yang mau ngambil Silahkan Karena buahnya cukup banyak Mungkin ada sekitar 5 ribu Buah mungkin sampai 10 ribu buah ya Nah tapi kalau durian ini sayang Akhirnya kita naikin Nah buah yang ini Kita coba cicip di sore hari ini Apakah enak atau nyaman Kita belum tahu Cukup mudah Sekilas untuk dibukanya ya Cukup sekali Ini aja Cukup nyaman Aromanya kuat banget ya Khas dari durian kampung Cuman warnanya seperti ini aja ya China Nah seperti ini Tapi ini sudah Apa Keriput Aromanya harum Kita nikmati duriannya Di sore hari ini ya Bismillahirrahmanirrahim Ini Sudah keriput ya coy Dagingnya basah Basah cukup lumer Sedikit Ada serat ya Untuk Warna dagingnya Biasa seperti ini Gak ada yang istimewa Cuman rasanya dia ada Sedikit pahitnya gitu ya coy Enak sih Beli tanah Tiga juta Dapat pohon durian Dapat pohon Kasturia Sebenarnya durian Kampung yang Saya belah nih Gak ada Istimewa Kecuali rasaannya Ada sedikit pahit aja Enak sih sebenarnya Sebagai pengobat rindu durian lah ya Lumayan lumer Sayangnya dia basah Bijinya juga normal Jadi sebenarnya Gak rugi lah ya Kita beli Tiga juta Tanah dapat Pohon durian Di dalarnya Lumernya ini ternyata Enak ya Dengan catatan Ini yang Masak pohon Ya tohon Kurang tahu Dengan yang Dipetik Tadi Eh Yang dipetik Barusan Nah Mungkin Sebenarnya informasi Tambahan Sekarang Sudah mulai Musim durian Di Kalimantan Selatan Mulai dari Banjar Sampai dengan Ke Tanjung Itu cukup banyak Orang menjual durian Menjajarkan durian Di pinggir jalan Jadi nanti Buat Kawan-kawan yang pengen Coba durian Kalimantan Selatan Bisa jalan ke Jalan utama Ahmad Yania Cukup banyak Menjajar Durian Sepanjang jalan Perjalanan Untuk buah-buah Yang lainnya Mungkin Perkiraan Forecastnya itu Di bulan November ini Sampai Januari Nanti akan cukup Panjang musim duriannya Mungkin itu aja Kedah review Durian kampung ini Di belakang rumah saya Istimewanya sih Keman ini aja Rasanya sedikit pahit Dan rumor Selebihnya Kalau rumah saya sih Standar Demikian Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati